Gini, harga minyak memang pasti akan turun dibandingkan sebelum virus corona. Ini kan bergerak di sekitaran 65-an. Kita prediksi sebetulnya tanpa corona itu di sekitaran 65-70. Tanpa corona ya? Tanpa corona. Tapi dengan adanya corona, ada pelemahan ekonomi dunia, ada pelemahan permintaan, itu pasti akan turun. Kan turun, perkiraan kita bisa sekitaran 50-an. Tapi ternyata jauh dibawa itu. Jadi sebetulnya saya pikir negosiasi pasti akan jalan gitu ya. Ya mudah-mudahan sih nggak lebih dari sebulan atau dua bulan. Karena sebetulnya semakin mereka mensupply lebih banyak ya harga pasti tertekan karena oversupply. Terus kedua juga kan dimannya turun juga. Dan ekspektasi ekonomi ke depan yang membuat harga lebih turun lagi. Jadi tiga faktor kombinasi ini yang membuat harga jatuh gitu. Oke. Mas Arief? Saya melihat pasar mungkin sekarang lagi mengukur ulang. Jadi sebenarnya ini yang kebijakannya yang lambil Arab Saudi dan memberikan diskon harga minyaknya ini apakah sebuah gertakan atau memang rencana gitu. Karena kalau kita melihat konteks kejadiannya itu kan memang mereka lagi berusaha mengajak Rusia untuk sama-sama memangkas. Tapi Rusianya kelihatannya menolak dan kemudian dia menyatakan menjual harga diskon. Dan kalau Arab Saudi aja menjual diskon, nah yang dikhawatiran pasar adalah yang lain akan ikut-ikutan gitu. Karena Arab Saudi kan menyumbang 12% produksi minyak ini. Iya besar, cukup besar. Di sisi lain mungkin Rusia juga merasa kalau dia mengkas lagi nanti lagi-lagi yang menang. Bukan OPEC atau Rusia tetapi Amerika Serikat. Dia menaikkan produksinya, mengisi pasar yang kosong gitu. Jadi pasarnya Amerika membesar. Dan mungkin ini yang menjadi pangkal dari persoalan ini. Cuma ya tadi betul, kalau misalnya sampai 20 saya pikir mulai merugikan ya. Karena rata-rata kan produksi berkisar ya 10 dolar per barang rata-rata di dunia ini. Jadi kalau 20 masih ada margin tapi kan itu belum menghitung yang lain-lain gitu. Jadi ya mungkin kita masih melihat di kisaran mungkin ya 30-an itu yang level bisa ditolerin oleh para pemain atau pelaku perang harga minyak ini. Kalau kita bicara historical, kalau mundur ke belakang begitu ya kasus-kasus serupa begitu. Bahkan yang sempat pernah juga membuat harga minyak di harga-harga kisaran 31 dolar Amerika Serikat per barang ini. Rebound-nya cukup lama, momennya butuh berapa waktu atau seperti apa sih Mas Arief? Berulang kali ya misalnya ada kondisi seperti ini. Pada terakhir kan 91 nih Mas ya pada saat perang itu gitu. Jadi memang rebound-nya mungkin butuh setahunan gitu. Karena saat itu tidak ada kejadian yang mendadak atas ketika. Nah bisa rebound-nya mendadak kalau misalnya ada faktor force major misalnya perang. Nah apakah kita akan melihat perang ini kemudian memicu kenaikan harga minyak? Saya tidak tahu tapi semoga saja tidak. Saya harap ada kesepakatan antara negara-negara yang sedang bersaing dalam peta konstelasi perang minyak ini. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa? Kalau terkait mengenai hal ini, apakah memang benar begitu satu tahunan? Kalau tadi kan Mas Indi bilang sekitar 1-2 bulan gitu ya. Kalau 1-2 bulan agak cukup melegakan gitu. Tapi sejarah mencatat sekitar setahunan gitu ya Mas Arief? Gini, saya pikir salah satu motif yang membuat mereka rujuk kembali adalah defisit fiskal di masing-masing negara OPEC. Arab Saudi sejak tahun 2015 itu defisit fiskalnya di atas 5 persen, sempat sampai 9 persen tahun 2016. Artinya Arab Saudi sangat berkepentingan untuk menjaga harga minyak ini relatif bagus gitu. Data ekonomis itu mereka butuh harga minyak 60 dolar per barrel untuk sampai break even point di fiskalnya. Data MF agak lebih tinggi 85 dolar per barrel. Jadi saya pikir harusnya ya kalau nggak ada motif lain, saya pikir ini harusnya mereka sepakat gitu ya untuk menjaga harga minyak kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.